Selain razia kenalpot, Polres Taba Surabaya juga menggelar razia preman jalanan di sejumlah jalan protokol, pusat perbelanjaan, dan terminal di Surabaya. Hasilnya 125 preman yang kerap bikin onar diamankan petugas. Demi menjaga keamanan dan kenyamanan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Taba Surabaya menggelar razia preman jalanan. Razia ini digelar tim anti-bandit di sejumlah jalan protokol, pusat perbelanjaan, dan terminal di Surabaya dengan sistem hunting. Razia ini dilakukan serentak oleh satuan fungsi dan polsek di jajaran Polres Taba Surabaya. Sasaran razia ini adalah para preman jalanan seperti pengamen, paogah, calo, penodong, penjambret, dan kejahatan jalan lainnya. Para preman yang terjuduk kemudian dikumpulkan di Mak Polres Taba Surabaya untuk didata dan diberi pembinaan. Diharapkan razia ini bisa menekan kesempatan angka kejahatan dan pada akhirnya menciptakan suasana kondusif, aman, dan nyaman, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Intensifkan menjelang hari raya dan akhir tahun dalam rangka memberikan rasa aman masyarakat Kota Surabaya. Ini akan terus dilaksanakan sampai dengan memilih pas lilin di gelar, pas manusia. Razia preman ini sendiri akan terus dilakukan sebelum operasi lilin yang digelar pada pertengahan Desember nanti. Tribloto Punawanto Surabaya Terima kasih. Terima kasih.